Pemirsa setelah serangkaian upaya, Tim Sar akhirnya berhasil mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi di Pegunungan Kerinci, Jambi. Proses evakuasi dilakukan dalam beberapa kali penerbangan. Seluruh korban dievakuasi dengan hoes atau tali dari udara. Tim Sar akhirnya berhasil menuntaskan proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi di kawasan perbukitan desa Tamiyai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi. Cuaca yang baik memungkinkan helikopter untuk mendekat dan melakukan evakuasi korban dengan menggunakan hoes atau tali. Evakuasi dilakukan dalam beberapa kali penerbangan. Empat korban dievakuasi dalam kesempatan pertama yaitu Ajudan Kapolda Jambi, Briptu Aditya, Co-Pilot AKP Amos, Dirpol Airut, Kombespol Michael Mumbunan, serta Direski Mumpolda Jambi, Kombespol Andri Ananta Yunistira. Sementara empat korban lain dievakuasi dalam penerbangan berikutnya, yaitu Korsis Prim Kompol Ayani, Pilot AKP Ali Nurdin S.H. Rahab, serta Mekanik Aibda Susilo, termasuk Kapolda Jambi, Irjenkol, Rusdi Hartono. Kapolda Jambi, Irjenkol, Rusdi Hartono dievakuasi paling terakhir akibat kondisi yang mengalami luka cukup berat. Kapolda langsung mendapat perawatan medis. Setelah mendapat perawatan medis awal di pos penyelamatan merangin, para korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi. Alhamdulillah semua dapat ditangani juga wajah-wajahnya. Paling juga ada pinjuran, trauma di kepala, di dada, ada dua patah kaki, dua patah lengan. Jadi memang kondisi sudah kita stabilkan. Sebelumnya, Irjenkol, Rusdi bersama tujuh anggotanya dievakuasi setelah tiga hari terjebak di hutan perbukitan desa Tamiyai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Helikopter yang membawa rombongan Kapolda Irjenpol, Rusdi Hartono, mendarat darurat di kawasan hutan desa Tamiyai, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci, Minggu 19 Februari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.